Halo Mirsa, berjumpa dengan saya Dinda dan Dialog Exclusif. Kali ini kita akan membahas seputar jelang Liga 2 PCS Semarang. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Yoyo Sukawi, selaku CEO PCS Semarang. Halo Bapak. Selamat sore, Pak. Kamu kabar baik ya Pak? Baik, Alhamdulillah. Ada Ibu juga di sebelah, halo Ibu. Halo Pak. Gimana kabar nih Ibu? Sehat ya Pak ya? Pak Yoyo, ini untuk pertandingan Liga 2 nantinya nih Pak. Kira-kira kapan pastinya di serenggarakan? Karena mengingat Liga 1 kemarin kan sempat beberapa kali perubahan jadwal. Kalau Liga 2 ini pastinya kapan nih Pak? Ya, Liga 2 ini insya Allah pasti akan bergulir. Walaupun tanggalnya belum ditentukan. Tapi ada antara-antarnya antara bulan April sampai awal Mei. Itu maksimal itu sudah harus bergulir. Tapi petua umum memastikan bahwa Liga 1, Liga 2 untuk 2017 akan dilaksanakan. Oke, untuk tempat pertandingan nih Pak Lokasi sendiri. Dengar-dengar ada dua alternatif nih Pak. Kalau nggak di Magelang yaitu di Kendal. Kira-kira mana nih Pak yang untuk mumpuni pertandingan ini? Sebenarnya kalau Magelang nggak. Jadi kita apabila nanti tengah tahun stadion ini dibongkar keseluruhan. PSCS akan pindah homebis di Kendal. Lalu pilihan yang kedua adalah di Stadion Citarum. Tergantung lawan nanti akan dihadapi siapa. Apabila kita ketemu tim tamu yang mempunyai basis support terbesar. Tentu saja kita akan main di Kendal. Ya, tapi kalau tim tamu itu nggak punya basis supporter, kita akan main di Citarum. Kita lihat ke depannya nanti sebagai apa ya Pak ya. Oke, untuk persiapan Liga 2 nanti sendiri seperti apa Pak? Sudah sejauh mana ini Pak? Kita persiapan Liga 2 ini masih bongkar pasang, bongkar pasang terus. Banyak pemain datang dan pergi. Banyak yang dikret-kret, juga banyak yang dicoret. Ada yang mengundurkan diri dan lain sebagainya. Nggak ada masalah. Nah, itu dinamika persiapan memang seperti itu. Tapi PSCS prinsip, karena kita target adalah juara, target lolos ke Liga 1. Pemain, pelatih, official, manajemen, semuanya sungguh-sungguh mempersiapkan tim terbaik untuk Liga 2 2017. Oke Pak, selain persiapan lagu Cicoba Pak, mungkin ada yang lainnya Pak untuk memperkuat tim PSCS Semarang nih Pak? Ya, kalau kita sekarang mengusung semangat itu, apa namanya, kalau bahasa Inggrisnya, from history to glory. Jadi, ini sekarang ini saatnya PSCS untuk bangkit. Mengingat sejarah panjang kita itu adalah PSCS adalah tim yang disegani di Liga Indonesia. Jadi, tahun ini kita membawa semangat, bangkit. Ya, gitu Pak. Dari segi pemain nih Pak, kita kalau lihat kemarin ada Marindoni sempat henggang nih Pak sebelum pertandingan. Kira-kira berpengaruh nggak sih Pak untuk kekuatan tim itu sendiri? Mengingat Marindoni kan cukup mumpuni Pak skillnya Pak. Kalau kekuatan tim sebenarnya PSCS tahun ini sudah jauh lebih merata daripada tahun-tahun 2014, 2015. Tahun ini jauh lebih baik. Tapi menyatukan pemain-pemain bagus menjadi tim yang bagus itu lebih sulit. Daripada kita menyatukan pemain-pemain yang baru, yang muda-muda. Nah, ini PR seorang pelatih Pak Subangkit dan juga kawan-kawan manajemen untuk bagaimana bisa meramu tim yang diisi pemain-pemain bintang itu bisa menjadi baik. Kira-kira udah ada penggantinya belum Pak untuk Marindoni Pak? Kalau striker kita sebenarnya sudah ada beberapa gambaran. Tapi sebenarnya kita mungkin lupa bahwa Johan itu sebenarnya kan striker bintang juga kalau di TV Utama. Lalu Harinur itu juga nggak main-main. Dia itu incaran tim IASL. Sebenarnya kita sudah punya striker berlebih. Kita mencari satu striker lagi itu untuk backup mereka berdua. Jadi bukan mencari striker untuk melampaui mereka. Nah, jadi nggak ada masalah. Mari Ando mundur ataupun nanti ada gantinya lagi, nggak ada masalah. Kami masih punya satu pemain lagi. Pemain bagus, pemain bintang yang akan kita persiapkan menjadi ikonnya PSCS Semarang. Memang belum kita munculkan. Nah, tapi tunggu sebentar lagi. Insya Allah, minggu depan atau minggu depannya lagi kita akan launchingkan pemain itu. Insya Allah nanti bisa mengangkat tim. Untuk gebrakan juga ya Pak ya. Pak, untuk yang regulasi, ada regulasi baru Pak untuk Liga 2 khususnya. Hanya bisa memakai jasa pemain, lima pemain di atas usia 25 tahun. Sebenarnya mempengaruhi sendiri nggak sih Pak untuk pertandingan nantinya? Ya, kalau itu jelas mempengaruhi persiapan semua tim ya. Tapi nggak ada masalah. PSCS dari dulu, 2012, 2013, 2014, kita selalu mengutamakan pemain muda. Nah, jadi memang regenerasi pemain-pemain muda kita bagus. Untuk tahun ini kita masih memiliki kuota satu lagi. Untuk kuota di atas 25 tahun. Artinya, dari 25 pemain yang sudah kita kontrak, itu 20 pemain itu adalah di bawah 25 tahun. Rata-rata 22, 23. Sebenarnya kita nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang persepsi masyarakat itu, orang yang berusia di atas 25 tahun itu adalah pemain bintang. Padahal belum tentu. Justru pemain-pemain sekarang itu, pemain-pemain di bawah 25 tahun, itu harganya lebih mahal daripada pemain di atas usia 25 tahun. Ya, sebenarnya kita gudangnya banyak sekali. Kalau boleh bicara bahwa kita punya bintang di lini belakang banyak. Seperti Rio, gitu. Lalu Haudi, lalu Tegar, gitu. Lalu Aan-Aan. Ya, ada pemain seniornya Anam. Di lini tengah juga banyak sekali Ahmad Agung. Lalu juga ada Sadam. Ya kan? Lalu di sisi kanan ada Juni Riyadi. Ya kan? Di sisi kiri ada Dani Raharja. Ini bintang-bintang semua. Gitu. Kalau kita lepas ke klub lain, itu sebenarnya sudah bisa menjadi bintang utamanya. Untuk ini Pak, saat ini kan PSIS lebih mengutamakan untuk pemain muda nih Pak. Menurut Bapak sendiri gimana nih Pak? Kalau saya senang sekali. Wah, karena begini Pak. Kalau kita perhatikan, tim Nas Indonesia, itu kan orangnya itu-itu aja. Orangnya itu terus. Terus strikernya Bambang Pamungkas, terus kenapa nggak ada yang lain gitu. Begitu ketua umum PSSI memberi kebijakan bahwa sekarang kita harus pakai pemain muda. ISCA atau Liga 1 harus pakai pemain usia 23. Baru sebentar, nggak ada setengah tahun sudah muncul Febri, bersih Bandungan. Itu istimewa kan itu. Itu kalau kemarin tidak dipaksa harus pakai pemain muda, kan dia nggak bisa. Nggak diberi kesempatan gitu. Lalu muncul lagi seperti Andi Firmansah, itu luar biasa sekali. Harapan kita, tim Nas-Tim Nas kita besok itu anak-anak muda, anak yang masih segar gitu. Karena kita nggak kekurangan pemain kok. Oke Pak, Pak Yoni selaku ESCO, PSSI, Jawa Tengah nih Pak. Kira-kira menurut Bapak ke depan nih, dunia persahabungan Indonesia seperti apa Pak? Apakah akan bisa lebih maju, lebih baik atau bagaimana? Mengingat beberapa akhir ini kan beberapa masalah ada ya Pak ya, seperti kasus sipak bola gajah kemarin. Menurut Bapak gimana nih Pak? Ya, memang kita ada untuk perbaikan PSSI itu ada banyak bidang, hampir di semua bidang. Yang utama, pertama adalah kita akan melawan mafia. Mafia itu kita lawan mulai dari atas, tengah hingga ke bawah, ke akar rumputnya. Kemarin di beberapa pertandingan Piala Presiden, sudah tertangkap kan beberapa itu orang yang berusaha mengatur skor gitu kan ditangkap. Juga ada di pertandingan-pertandingan uji coba. Karena kita juga dibantu oleh Pak Condro Kirono itu, salah satu EXCO dari kepolisian. Ya, ini sangat membantu sekali. Karena kita ingin memberantas mafia-mafia itu. Juga kita ingin mengembangkan tadi yang pemain-pemain muda, kita beri kesempatan sehingga akan muncul bibit-bibit baru. Juga yang terakhir, kita akan memberdayakan timnas. Jadi ternyata begini, banyak orang berdarah Indonesia itu dia nggak nyaman main di Indonesia. Dia lebih senang main di timnas Belanda, timnas Itali, timnas Chile, dan lain sebagainya. Padahal mereka punya darah Indonesia. Inilah yang berusaha kita sampaikan, kenapa kamu nggak kembali? Ternyata banyak sekali ini, bukan naturalisasi, tapi mereka kembali ke Indonesia. Oke Pak Yo, terima kasih Pak untuk waktunya dan informasinya nih Pak. Semoga PSS Semarang nanti di Liga 2 bisa menjadi pemenang ya Pak ya. Ibu juga terima kasih Ibu atas waktunya. Bank Unisai itu tadi di law eksklusif dengan Bapak Yo Yo, selaku CEO PSS Semarang. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Adinda Semarang TV. Terima kasih atas perhatian Anda. Tem left-looking atas perhatian Anda. Itulah-italian Anda dit imagine ihn semakin. Kita tidak menarik dan usulah Sampai jumpa di atas perhatian anda. Tayah dengan juhiliran Anda mereka itu llegasiSe早 tinggi.